Sebanyak 22 perwira mantan secapa AD mengikuti arahan yang diberikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan donor plasma di RSPAD yang sudah memasuki gelombang ketujuh. Ya, kegiatan hari ini adalah pengambilan plasma Aferesis dari pedonor yang berasal dari secapa sebanyak 20 perwira mantan Arbiturian. Dan untuk yang pedonor plasma itu syaratnya kan dia pernah menderita COVID-19, artinya PCR-nya pernah positif. Kemudian dinyatakan sudah negatif dengan lakukan PCR dua kali. Setelah itu juga diobservasi 14 hari tanpa di jalan, baru dilakukan screening PCR lagi negatif, baru screening berikutnya untuk pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan untuk screening terhadap penyakit menular, juga untuk pengukuran piter antibody-nya.